Guru, eksekutif, dan apakah mereka sama? Tan yang artinya tanah, tanah para pengelana, demikian namanya sesuai dengan sifat nomaden bangsa ini. Jika menyambung dari pernyataan Presidenur Sultan tadi, pastinya semua sepakat jika melihat beberapa wanita-wanita ini, wanita asli negara nomaden ini. Lalu mengapa seserius ini? Pada secantik ini, skincare apa yang dipakai? Begini penjelasan singkatnya, Mental Types of the Kazakh and Mongolian Woman adalah sebuah kejian yang dibuat untuk menerangkan bahwa asimilasi dan pencampuran antar raslah yang paling bertanggung jawab atas lahirnya produk wanita asal Kazakh. Kemungkinan karena adanya perpaduan ras Slavia dan Asia. Misalnya, bangsa Mongol pernah menguasai daerah ini pada apat ke-13 yang membuat banyak orang Kazakh yang berkulit kuning dengan mata bulat dan rambut hitam seperti orang-orang Asia berumunnya. Lalu, kemudian masuknya orang-orang Uni Soviet pada tahun 1920, membuat asimilasi dengan orang dari Korea Utara juga, Ukraine, Uzbekistan, Rusia, Czech-nya, bahkan Jerman yang dipaksa oleh Uni Soviet untuk bermigrasi ke Kazakhstan. Selain menjadi gudang bidadari dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tengah menurut IMF, PDP per kapita per tahun adalah 30.502 USD pada peringkat ke-59 dari 195 negara yang bisa diartikan bahwa masyarakatnya makmur dan sejahtera. Dalam peringkat kemudahan berbisnis, Kazakhstan juga menempat di keurutan ke-60 dari 190 negara yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Kemakmurah tersebut tentunya karena peran yang sangat dominan, yaitu negara ini memainkan peran yang sangat penting dalam jalur pipa minyak dan gas internasional. Jalur pipa Tengis, Novorossiysk, dan Atasu, alasan Kou, menghubungkan Kazakhstan dengan Rusia dan Tiongkok. Sementara pipa Kaspian terhubung dengan Azerbaijan dan Turki. Sebagai eksportir gas alam terbesar ke China, Kazakhstan juga memiliki cadangan gas alam yang besar diperkirakan sekitar 1,1 triliun meter kubik. Negara ini juga memiliki 20 miliar barel cadangan minyak dengan tingkat produksi sekitar 1,64 juta barel per hari dengan menempati urutan ke-19 produsen minyak bumi di dunia. Sekaligus, menjadi penghasil terbesar di kawasan Asia Tengah pada tahun 2021. Sebagian besar minyaknya dihasilkan dari wilayah Laut Kaspian. Selain itu, negara ini juga menjadi negara pertama di dunia yang memutuskan untuk menghentikan uji coba nuklir secara sepihak dan secara sukarela pada tahun 1991. Tahun 2021, berdasarkan World Nuclear Association, negara ini menjadi negara dengan produksi orang-orang terbesar di dunia, memiliki 21.819 ton, dan memiliki cadangan terbesar kedua di dunia sebesar 906,8 ribu ton. Uranium yang ditambang di negara tersebut sepanjang tahun digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahkan salah satu produsen gandum terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 12 juta ton pada tahun 2021. Ada juga produk-produk makanan lain seperti kentang, sayur, dan buah-buahan. Di kekayaan alam sebesar itu, tentunya Kazakhstan memiliki tingkat keamanan yang cukup baik dari darat, laut, dan udara. Pada tahun 2021, jumlah tentara aktif di Kazakhstan mencapai 50 ribu orang. Negara ini menempati peringkat ke-59 di dunia dalam hal kekuatan militernya. Hal yang menarik lainnya adalah, negara ini memiliki kerjasama internasional dengan banyak negara dalam bidang atariksa. Seperti Rusia, Amerika Serikat, dan China. Hal ini memungkinkan fasilitas peluncuran roket Kazakhstan digunakan bersama oleh banyak negara untuk meluncurkan roket ke luar angkasa. Pertanyaannya yang timbul adalah, mengapa Kazakhstan sering digunakan untuk meluncurkan roket? Jawabannya adalah, yang pertama, Kazakhstan terletak di antara 48 derajat dan 55 derajat lintang utara, 46 derajat dan 88 derajat bujur timur. Yang berarti, wilayah tersebut berada di jalur orbit bumi yang ideal untuk meluncurkan roket ke luar angkasa. Karena sebagian besar wilayahnya adalah gurun yang luas dan minim populasi manusia. Hal ini memungkinkan untuk melakukan peluncuran roket tanpa membahayakan penduduk atau lingkungan sekitarnya. Baikonur Kosmodrum adalah fasilitas peluncuran roket terbesar dan tertua di dunia. Tempat ini telah digunakan sejak tahun 1957. Dan masih menjadi pusat peluncuran penting untuk program antareksa Rusia. Selain itu juga, ada nama lainnya seperti Baikonur Spaceport. Ada juga Satis Dewan Space Center. Yang terakhir, ada juga seperti National Space Center of Kazakhstan. Secara umum, iklim di negara ini dapat dibagi menjadi 4 musim. Dan hal ini tentunya mempengaruhi beberapa tempat wisata yang ada. Tempat wisata yang paling terkenal, yang pertama adalah Almaty, yaitu kota terbesar di Kazakhstan dan pusat kebudayaan. Almaty memiliki banyak taman, museum, dan tempat wisata sejarah seperti Opera House Cathedral Zenkov. Ibu kota Kazakhstan yang baru dan modern. Astana memiliki banyak bangunan fisioteristik, taman, taman air, serta museum dan pusat seni. Selain itu aja Mediu, tempat olahraga ski yang terkenal di Kazakhstan dengan arena terbuka tertinggi di dunia. Selanjutnya ada Burabai, area rekreasi populer yang terletak di sebelah timur Astana dengan danau dan pegunungannya indah. Kalian disini dapat melakukan perjalanan di atas air, hiking, dan juga camping. Ada juga Karin Canyon, salah satu canyon paling indah di dunia, dengan formasi batu-batu unik dan pemandangan yang dramatis. Yang terakhir ada Big Almaty Lake, yaitu danau biru yang terletak di pegunungan di dekat Almaty. Kalian juga bisa melakukan hiking di sekitar danau dan menikmati pemandangan yang indah. Dan masih banyak yang lain. Terima kasih telah menonton!